Welcome back to my channel Liga Bola Indonesia Salam olahraga, dimanapun Anda berada kita bisa kembali menjumpai Anda tentunya dalam Salam Olahraga yang akan memberikan informasi seputar kasta tertinggi sepak bola Indonesia sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, subscribe agar tidak ketinggalan seputar berita tentang tim sepak bola Indonesia The Jackmania meminta Ondrej Kudela mengajak Cristiano Ronaldo gabung ke Persija Jakarta Permintaannya leneh The Jackmania itu gegara unggahan Instagram Ondrej Kudela at Kudi 87 pada Rabu, tanggal 2 November tahun 2022 Dalam unggahan Instagram tersebut, tampak back Persija Jakarta itu memamerkan foto dirinya bersama Cristiano Ronaldo Ondrej Kudela memang sempat dipanggil timnas Ceko saat menghadapi timnas Portugal dan bermain selama 68 menit Dirinya dipercaya pelatih timnas Ceko Jaroslav Silhavi bermain menggantikan back Jakub Brabek yang mengalami cedera Kesempatan emas itu pun dimanfaatkan Kudela menjaga pertahanan timnas Ceko dari serangan Cristiano Ronaldo Pertandingan tersebut sepertinya cukup dikenang oleh Kudela Meski Ceko kalah 0-4 dari Portugal Alhasil, Ondrej Kudela memamerkan kembali momen saat dirinya tampil bersama Cristiano Ronaldo dalam satu lapangan Saya mau menyimpannya di sini sebagai kenangan Tulis Ondrej Kudela di kolom komentar Instagramnya at Kudi87 Dilansir wartakotalif.com, Kamis tanggal 3 November tahun 2022 Unggahan tersebut pun langsung diserbu komentar netizen, tak terkecuali The Jackmania Ajak Baba Ronaldo sekalian ke Persija Mer, tulis komentar netizen dengan akun Instagram Adhar asteris 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 Berharap CR7 bisa ada di Persija suatu hari nanti sebagai pemain atau pelatih Siapa sih yang tidak pernah makan snack? Makanan ringan yang biasa kita temui dalam acara atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang ini Biasanya disuguhkan baik sebelum ataupun sesudah acara untuk dibawa pulang Snack atau dalam bahasa Indonesia disebut kudapan ini biasanya berisi beraneka makanan tradisional Seperti kue lemper, risoles, dan dadar gulung kemudian ditaruh di dalam sebuah kotak kardus kecil berukuran persegi Namun apa jadinya jika snack atau kudapan ini disuguhkan kepada pemain sepak bola? Kira-kira apa aja ya isinya? Dilansir dari laman resmi Persija Jakarta Klub Kebanggaan Masyarakat Ibu Kota itu mempunyai program bernama Persija Healthy Way Program ini bertujuan untuk membeirkan stimulus tambahan kepada para pemain agar tetap semangat saat menjalani latihan Klinikal di Etitian atau Ahli Gizi Persija Jakarta Emilia E. Ahmadi menjelaskan kudapan yang disajikan kepada para pemain macan kemayoran ini berisi kandungan protein Emilia mengatakan bahwa kudapan bagi pemain bola bukan hanya sekadar kudapan Untuk seorang pemain bola atau untuk menjadi pemain bola handal snack is not just snack Kita harus berpikir lebih dahulu apa yang badan kita butuhkan Kalau kita mau snacking, kami di Persija selalu berusaha mencari komposisi dan resep baru sehingga snack ini sangat fun dan enak untuk dikonsumsi bagi setiap pemain Contoh yang dimaksud Emilia adalah kudapan yang tidak itu-itu saja Bentuknya harus inovasi sehingga tidak membosen Kandungan protein, rasa, dan lemak kami pikirkan Ini akan membuat pemain fun Pada saat latihan selesai, capek jika tidak mendapatkan snack yang tidak menarik mungkin nafsu makan tidak ada Terima kasih telah menonton!